Keinginannya besar, tapi surveinya kecil. Kalau partai saya kan belum menang. Pernah menang, lalu kalah. Jagalah hati belalang kupu-kupu Siang makan nasi, kalau malam minum susu Biasanya mereka yang jadi seniman masuk dunia politik itu sulit mengeluarkan dana. Padahal politik sejatinya itu di lapangan kan mau gak mau perlu yang namanya logistik. Jangan bilang siapa-siapa Apa sih, kok ulang tiap hari ngeluh-ngeluh? Gak ngeluh, aku gak apa-apa. Misalkan gak ada yang datang, cuma bang jadi doang warung aku. Tapi kok gak ada yang datang jadi jodoh aku. Tuh, aku udah pake aplikasi. Aplikasinya udah pinjol, gak dapet-dapet. Makanya itu aja, sering ke tempat keramaian yang diwarung terus. Ya, itu ada yang sendirian terus. Kan sekarang yang lagi keliling sendirian, kan banyak masa tuh datang aja ke situ. Tapi masanya belum tentu memang menerima. Masa sih, asal mau di kerubutin aja. Iya, tapi apa aku harus pasang susuk kali ya. Kan orang kan biasanya suka pasang susuk, gitu katanya biar cantik. Berarti kamu mau ke paranormal? Biasanya masang susuk dimana sih? Hah? Masang susuk dimana sih biasanya? Eee, gak mungkin itu. Gak mungkin itu tempat tukang bakmi lah gak mungkin ya? Gak mungkin ya. Susuk jangan. Kenapa sih? Tetangga saya si Jubaida itu. Iya. Masang susuk meninggal loh. Si po Jubaida? Iya. Itu meninggal gara-gara pasang susuk? Iya. Kok bisa? Susuk saatnya enam. Susuk, susuk, susuk. Kalau susuk tuh yang pake emas, yang pake. Kalau ngotos gak enak. Mendingan kamu makan gorengan. Gak boleh pak-papak. Lagi, Rahayu. Rahayu. Ini ulan bukan Rahayu, Pak? Itu maksudnya salam. Oh, salam. Oh, rampes, rampes. Bukan gitu. Rahayu. Rahayu. Situ jawabnya Iskandar. Iskandar temannya Rahayu. Bukan, kalau komis gini. Bukan Iskandar yang gini. Yang mana? Johnny Iskandar. Oh, perawak? Oh, iya. Siapa? Hil yang mustahal. Duduk. Bu, ini Ki Markontos Wadul. Markon apa? Markontos Wadul. Saya tahu. Saya akan duduk. Saya sudah tahu. Saya akan duduk. Kok namanya cukup mengkhawatirkan ya? Saya juga, makanya. Bukan, diulang sekali lagi namanya Ki. Markontos Wadul. Wadul. Jadi, saya itu lahir di saat bulan bernama. Oh, ojus. Dan, di saat bulan bernama itu, ada tayangan Indonesian Idol. Itu disebutnya kontes. Cuman karena orang Jawa. Selalu O, jadi kontos. Mas seneng ya dengar gitu deh. Seneng ya. Seneng. Yang melangkut-langkut-langkut mas seneng deh. Kan seolah-olah kutu ke seprek. Loh. Saya ini paranormal. Iya. Saya paranormal. Iya. Paranormal. Norton. Kayaknya kalau Ki, para nggak normal deh. Panggilnya Ki ya? Ki. Ki ini paranormal. Iya. Eh, kami para hadirin. Para kalayak. Iya, iya, iya. Ada lagi para penonton. Tapi, nyiar dangit. Saya datang ke sini bukan tanpa keperluan. Iya. Saya tidak mungkin datang kalau tidak ada. Oh, berarti dia. Saya belum kesin sudah membaca. Saya tidak mungkin datang ke sini kalau tidak ada. Apa? Angkot. Karena saya nangkut tadi. Oh, angkut gini doang kayak gini. Saya pikir, Mbak apa-apa yang panggil? Ki. Ki. Ki Markontos. Iya. Nggak usah diulang terus namanya. Boleh. Saya jangan lagi-lagi takut. Jadi, Ki ini kalau kesini tergantung ada wangsit ya? Saya itu kesini tergantung kalau ada bakso. oh maaf ya Oh kurang ini ini kemajuan ini dari kecil nggak saya oh belum saya pernah putus kalau suara saya ini inget-inget temennya kunang ya tak diman-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an Markontos wadul paranormal ahli meramal ahli membaca pikiran saya bisa membaca pikiran dia coba tolong dibacakan mohon maaf ya mohon maaf mohon maaf saya harus ritual dulu oke iya lihat tangan saya bergetar lupa-lupa sarapan perpaduan antara asmuni dan tesi ini tuh saya baca pikiran dulu saya yang baca pikiran saya katanya saya baca pikiran Mbak Wulan ya saya tahu apa yang selalu dipikirkan berhari-hari belakangan ini apa lo maaf ya ya coba tangannya begini wah ini udah kelihatan sudah kelihatan ini tangan ya wah saya sudah tahu aduh mohon maaf jodohnya susah nih jodohnya loh kalau saya sudah obrar mohon maaf ini orang apa blue jean ya saya cukup sentuh sudah tahu apa yang selalu dipikirkan belakangan ini karena Kimarkontos ahli dalam membaca pikiran orang tapi nggak bisa membaca pikiran sendiri Wulan iya bang begitu nyebut nama saya khawatir kepolisian saya juga saya juga khawatir apa latihannya sudah banyak oh sudah banyak apa yang dipikirkan Mbak Wulan saya tahu namanya saya tahu namanya Mbak Wulan Juliani oh bisa tahu lah kita udah kenalan lama kan satu grup jadi apa yang jadi pikiran dia oh mohon maaf ini apa aja bisa dibaca kik wah wah ini saya kalau kalau ada di sini berarti itulah yang dipikirkan kalau ada di sini berarti itulah yang dipikirkan kalau datang yang menghuni saya udah mau masukkan ya maaf ketombe itu tapi saya selalu tadi gitu gimana gitu gimana gitu kayak mau jair kurang air saya bisa membaca pikiran Mbak Wulan oh sempet apa ini apa ini ada di sini ya kalau ada di sini berarti itulah yang dipikirkan Mbak Wulan berhari-hari wah lu saya enggak tahu loh nyetak 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 saya lagi saya lagi belajar latar-latar gitu ya tapi dia emang gak suka yang metalik apakah bentuk yang dope dia suka yang dope yang dope dan warnanya bukan biru apakah Mbak Wulan sering memikirkan bentuk seperti ini iya saya juga iya saya juga mengikuti perkembangan politik sosial ekonomi tersebut wah berarti bukan cuma membaca pikiran orang tetapi situasi politik juga adik kimarkon sudah tahu tolong dilengkapi kimarkontos takutnya berarti kalau menurut kimarkontos itu ya kira-kira 2023 ini bagaimana nih ini tahun politik tahun politik ya politik ini politik ini kan logat saya logat Ambon jadilah Jawa oh iya Jawa maksudnya politik itu akan terjadi apa yang dinamakan sebagai hero piko mundar pandir keluar masuk kita kebawa kebawa dia itu ilmu saya kebawa gila kita inilah yang akan saya sampaikan ini kan jurnalis dulu kan jadi saya sampaikan bahwa besok ini hari kemis kan iya besok Jumat tidak ada yang tahu sebelumnya ini saya udah kasih tahu hari ini kamis ada apa itu ada diskonan gede-gedean itu emang orang semua juga tahu kik kalau hari ini kamis besok Jumat besok kalian lagi Sabtu ada diskonan di mall jangkannya nyambi parkir di mall kayaknya begitu ya kik memang saya buka ini ya cincin jualan cincin ini di mall jadi saya tahu kalau itu artinya begini loh bahwa tahun 2023 ini akan ada yang namanya sebuah partai sebuah partai yang ketua umumnya itu udah tua ketua umumnya udah tua berarti bukan ketua ketuaan yang ketua umumnya udah tua tapi sok muda namanya partai amut tahu saya itu dulu pengen jalan dari mana Jogja sampai Jakarta nggak jadi-jadi itu kayak namanya Nazar kan harus dilaksanakan ya ya itu udah nggak ada orangnya udah nggak ada itu seniman betawi itu Nazar Amirnya tadi punya mucle pasti dilanjut nggak nih jangan beja acara itu belum juga soal capres saya sudah mempunyai pandangan-pandangan apa kik? apa pandangan nih kik? sekarang kan baru ada satu toh iya yang dicapreskan hmm iya iya bener nggak? iya 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 mbah iya mbah iya mbah iya mbah iya mbah iya mbah tuh kayaknya kok tukang pijit ya iya kiki ki ki ki-nya huruf ya ki biar gaul artinya ngantri iya tapi tetep ya belakangnya markontos iya 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 ada sekitar 15 oh ih banyak amat banyak banget ki itu tim poli apa-apa ya hahaha ada capres inti ada capres bayangan oh iya yang bayangan tuh hanya membayangkan saja dia jadi capres kali ya ki? iya karena koalisinya belum pasti jadi hanya ada bayangan hahaha sekarang kan banyak yang ngaku capres loh banyak iya sekarang keluar rumah aja ketemu capres keluar rumah ketemu capres balohinya baliho oh baliho itu kalo kecil kalo gede ini ga dikasih minum nih ikut aja ini ga dikasih minum oh biasanya kalo ki itu pake kopi ya nah tau kopi buat saya iya tau tinggal setengah hahaha tau artinya tadi udah saya minum hahaha saya kopi ya kopi bening aduh gak ada saya bening kamu hahaha bentar bentar bumi saya kena kopi hahaha 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 jadi di tahun politik ini ee kimarkontos ini luar biasa udah mulai banyak yang datang yang bertanya-tanya gitu ya kenapa rambutnya oh sebentar iya berarti bukan yang paranormal dengan makhluk yang gak keliatan iya kan yang ngeliat saya ngomong sama siapa sih itu ngeliat gak gak ngeliat kan kayak pake bluetooth oh teknologi gitu loh iya laki-laki iya laki-laki iya laki-laki kan kok berubah pikiran jadi ada orang yang bentuknya tinggi besar ini mohon maaf ya saya gak bisa sebut nama karena dalam penerawangan saya yang ada bentuknya oh yang bentuknya tinggi besar berbulu menjulang menjulang kok menjulang tinggi-tinggi oh maksudnya tinggi sampai bongkok gini berbulu hitam 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 ah pohon arem hahaha anda bener oh ini kayak kuis menerawang oh menerawang sudah menerawang ada sosok tinggi besar berbulu iya iya bulunya bulu apa? ki? bulu kuduk kayaknya hahaha bulu bulu seperti sosok yang seram tapi ternyata takut kalo sampe ditinggal oleh kawan-kawan koalisinya ini perawangan saya loh ya oh penerawangan oh penerawangan lalu ada lagi sosok yang sok pinter ada ada sosoknya bentuknya gimana ya? ini ada keteknya sama bulu lagi ada banyak bulunya pendek-pendek tapi keriting nah iya tau iya tau iya di area ketek hahaha ini dia akan kesulitan maju sebagai bakal calon capres ini perawangan loh ya oh kenapa sulitnya tuh Bi? pertama karena belum deal hahaha belum deal apa? belum deal soal siapa menjadi apa siapa membayar berapa siapa mendapat apa itu oh ini perawangan loh ya ya terus yang selama ini mau digandengkan digandeng gimana? loh itu juga itu dalam perawangan saya yang lain itu juga akan terjadi ini ada ancaman bahwa yang masih kecil ini jadi dia akan dijodohkan oleh seorang seorang figur tokoh partai yang masih kecil yang akan menjadi wakilnya ya ini ramalan saya dipercaya loh ramalan saya ini menggunakan metode 1200 responden dengan tingkat margin error 3% jadi cukup kredibel Bapak lebih bikin skripsi ya itu kan perawangan hasil survei iya kan saya juga baca tadi iya 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 tapi maaf maaf Ki itu survei yang mana ya Ki? hahaha yang baru saya ikut ini surveinya Mas Toto Yunarto Wijaya hahaha kawan oh iya sama-sama para normal iya dia pinter saya super oh super bingung hahaha hahaha jangan kan kok capres-cawapres iya RT di tempat saya aja saya terawang jadi jadi RT jadi rusak sekarang hahaha hahaha ini kalo menjelang pilpres begini pilek ini tiap hari datang ke rumah saya pilek ya kalo pilek diituin lah dilap dong kalo pilek itu flu ini pemilihan legislatif legislatif oh jadi setiap menjelang pencapresan dan juga pemilihan legislatif tiap hari orang datang ke rumah saya wah mungkin tanya-tanya ke Aki kali ya oh nageh pinjol kok hahaha hahaha ini samping kumisnya kayaknya mau copot deh ini oh engga wah orang pinter kumisnya copot mana ada baru kali ini kan kumis langsung nembus ke bibing hahaha kumis ke overlap ya hahaha hahaha tadinya disini hahaha cuma saya banyakkan bangkis turun hahaha jangan gitu di hahaha hahaha inilah yang saya lakukan loh saya kesini ini saya minta tiap hari tuh ya kan musim orang jualan iya iya selesai pandemi orang mulai berkarya jualan seperti tiap hari orang minta penglaris ke saya oh tiap hari aku harus minta gak nih ya bang Didin coba aja eh juga dong biar banyak yang dateng iya soalnya yang dateng cuma saya doang disini iya cuma bang kalau bisa ya saya jualan juga dirumah gak bisa hahaha iya juga ya iya disini walaupun tamunya cuma saya doang tapi jajanan habis nah ini lu ini lu ini penglaris dimakanin sama duang hahaha 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 maka kemudian saya memberikan sekedar nasihat pada teman-teman rakyat jelata seperti kita ini hati-hatilah terhadap provokasi oh hati-hatilah terhadap adu dom ba dom ba dom dok hahaha hahaha goyang dong goyang domret anyar iya sehingga jangan sampai kita sebagai rakyat kecil ini menjadi bahan aduan sehingga kita tercerai berai berkelai iya terutama termakan hoax ya sampai sehari udah mulai hoax banyak hoax jangan sampai kena hahaha ini sengaja loh ini sengaja saya udah tau normal kena gini kok sakit hahaha sakitnya gak sakitnya gak apa-apa latah hahaha tapi jangan cuma sama hoax doang nanti hoaxnya banyak tuh kalo kayak kemaren ya kia yang saya suka denger-dengar tuh udah bawa-bawa agama udah gak bagus kia iya 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 apalagi sampai bawa-bawa agama ya iya bawa-bawa orang tuh aja kita gak bagus kia gak boleh apalagi bawa-bawa karnusi seret-seret itu gak bagus kia wah kemarin bawa-bawa golok juga malah serem ya iya 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 jadi ini gini mas kayak gadis desa ya hahaha cara punzel ya hahaha iya tadi di make up ya di gini-gini ini iya saya liat dong kok jadi cantik hahaha maksudnya mau serem tapi kalo dari belakang kayak semit itu tim suka marah-marah hahaha saudara iya nanti kita impersonate itu ya iya iya sekarang kimar kontos pedul dulu iya 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 jadi ini pesen saya ini ini nanti kalo saya pergi gak ada yang liat oh gak percaya kan kalo saya pergi gak ada yang liat iya iya kan nengok kesana hahaha ini pesen saya kepada Mbak Wulan dan Mas Didin sebagai figur masyarakat disini hati-hati iya ini seiring dengan makin dekatnya proses politik ini gak akan banyak berita-berita yang buruk 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 jangan cepet dipercaya jangan cepet dipercaya diolah dulu jangan nyebar hoax juga itu berbahaya iya betul begitu betul begitu betul ya sudah saya tak pertanyaan saya terakhir silahkan saya tak nyari-nyari pisang kok gak ada oh pisang ini baru kali ini bintang tamu rebutan akhirnya bukan sayang makan pertanyaan saya terakhir jawaban saya belum belum orang pintar kan orang pintar Bang Didin dia udah tau saya mau nanya apa saya mau jawab apa tau gak yang dipegang sama dia mau tanya itu belangkon apa helm hahaha hahaha ini belangkon tapi sininya SNI hahaha standar nasional indonesia iya standar nantan hahaha terimakasih terimakasih kalau kalau dia mau nanya iya dia mau nanya saya tau saya tau dia mau nanya iya apa pertanyaannya nanti takut salah kalau saya mau nanya itu tersinggung saya mau nanya ini kan saya punya jualan warung kayak gini kerekonomi kerekonomi nanti tuh kayak gimana udah banyak tuh yang ketakutan katanya kik itu kalau resesi 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 itu kan di luar di luar Indonesia bukan di sini di sini memang akan ada dampaknya walaupun tidak terlalu mungkin ekstrim ya iya iya seperti di luar itu itu bayi saja bayi itu mau netek ke ibunya rebutan loh sama bapaknya oh iya iya kan yang berarti bapak hahaha itu kan artinya gak banyak jajok di sini hahaha oh jadi jodok ya iya sudah gitu kalau bayi kan masih wangi iya ketahuan di pakaaman siapa oh ini bau asbak hahaha oh bau rokok iya bapak bapak itu artinya di Indonesia masih aman iya perekonomian kita masih ah 5% itu oke oke berarti tingkat pengelolaannya lebih bagus di sini iya karena kita prepare well prepared oke pak presiden pak jokowi kerja gak pernah ada capeknya betul saya ada iya kan yang gak ada capeknya itu untuk mengimbangi yang kampanye gak ada capeknya juga hahaha terima kasih rahayu 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 bis nama bis rahayu kik apa kik apa markontos kik bayar dulu kik markontos saya ditinggal bis kik markontos kik parah normal naik bus ini bukan parah normal parah gak normal hahaha pros ekonomi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih